Pembangunan Indonesia saat ini masih tergolong buruk, hal ini karena masih adanya kesenjangan antar wilayah yang sangat mencolok dari segi kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk bisa mengoptimalkan potensi sumber daya daerah sehingga pemberataan pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi topik pembahasan Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanu Sudibyo saat bersilaturahmi dan makan malam bersama dengan Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang Banten. Mementum ini disambut antusias Wahidin Halim karena mendapat berbagai masukan dan dukungan positif dari HT untuk membangun Provinsi Banten. Bagi saya Pak Ahri itu adalah seorang inovator ya, jadi saya merasa apa namanya berkepentingan untuk mendapatkan apa namanya saran-saran nasihat dari beliau yang berkaitan dengan bagaimana membangun Banten ke depan. Beliau kan sangat menguasai dan tahu persis bagaimana mengelola Banten yang cukup potensi ini dari sisi usaha maupun ekonomi. Hati berkomitmen akan terus memberikan motivasi yang membangun pada Wahidin Halim untuk selalu bekerja dan berusaha keras sehingga bisa merealisasikan program-program yang dapat mesejahterakan masyarakat. Dari Serang Banten, tim liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!